Puluhan masa dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Peduli Sosial menggeruduk Mapolres Lombok Tengah pada Rabu 13 April 2022. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dari masa terhadap aparat yang menjadikan Murtada alias Amaksinta, warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, kecamatan Praia Timur menjadi tersangka setelah menghabisi nyawa 2 dari 4 begal yang akan merampas sepeda motornya pada Minggu Dinihari 10 April 2022. Melansir dari radarlombok.co.id, diketahui bahwa Amaksinta menghabisi nyawa begal yakni Oki Wira Pratama, 23 tahun, dan Pendi, 30 tahun, warga Desa Beleka, kecamatan Praia Timur. Mayat keduanya ditemukan di Jalan Dusun Bibilah, Desa Ganti, kecamatan Praia Timur. Masa aksi menilai langkah penyidik sangat gegabah karena menetapkan korban begal menjadi tersangka. Koordinator umum aksi, lalu Tajir Syahroni menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi gerak cepat aparat yang sudah berhasil menangkap dua pelaku tersebut yang sempat kabur sebelumnya. Namun, mereka sangat menyayangkan malah yang menjadi korban juga sebagai tersangka. Padahal, apa yang dilakukan oleh Amaksinta adalah sebagai bentuk pembelaan diri. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.